Jaga dunia maya media sosial konta Palembang dikejutkan dengan kejadian tiralnya seorang pria yang mengaku copet mendadak obat sambil membawa tulisan saya pencopet Pria yang gagal mencopet ini berjanji tidak akan mencopet lagi di tengah keramaian pasat 16 ilir Palembang Inilah video amatir yang direkam oleh pengunjung pasar 16 ilir Palembang dalam video yang sempat viral di media sosial ini menunjukkan seorang pria hanya bisa pasrah menahan rasa malu lantaran diberi hukuman berteriak di depan banyak orang di sekitar pasar 16 ilir Palembang pada hari Selasa Petang Dalam video tersebut, tampak seorang pria mengucapkan janji Demi Allah, aku tobat mencopet, kalau saya mengulangi lagi, saya bersedia ditembak Saat melihat pria ini berteriak dengan kata-kata tidak akan mengulangi lagi perbuatannya warga sekitar juga sempat mengambarikan dengan cara mengambil foto ataupun video M. Zaini, salah seorang pedagang yang ada di lokasi kejadian mengatakan Dirinya juga mengaku resah atas ulah copet yang marak terjadi di pasar 16 ilir Palembang Diketahui awalnya pria yang mengaku copet ini dibawa Satpam ke pos polisi karena kedapatan warga hendak mencopet Karena petugas tidak memiliki barang bukti Jadi dia dihukum berdiri di atas kursi dengan dikalungi kertas bertuliskan Saya copet dan berteriak tidak akan melakukan lagi perbuatannya Berdasarkan informasi itu dibawa oleh Satpam ke pos polisi Jadi menindaklanjuti supaya ada yang penjara Disuruh ditegak di kursi, dikalung ke lehernya itu supaya penjara Itu intinya itu Mengakui kesalahannya? Mengakui kesalahan, bersumpah tidak akan nyopet lagi Apabila nyopet kan ya? Apabila nyopet ada perjanjian, supaya ngeperjanin di kapol pos ini Apabila nyopet apa ini? Ada hukumnya apa itu, kapol pos yang tahu itu Lebih tahu kan, ini ada perjanjian di atas segel kan Sementara Kasubak Humas Polres Tabes Palembang AKP Irene turut membenarkan peristiwa yang terjadi di kawasan pasar 16 ilir Dan memang benar ada videonya yang viral di media sosial Pria yang berinisial AN tersebut benar mendapat hukuman berdiri di sekitar TKT Karena sebelumnya, ia telah melakukan percobaan aksi pencopetan Sehingga ditangkap warga dan diserahkan ke pos polisi pasar 16 ilir Pospol pada saat itu yang lagi melakukan patroli Langsung ditangkap yang bersangkutan pada saat itu Dan yang bersangkutan langsung diamankan ke pos pol 16 ilir Namun tidak ada perang buktinya Yang bersangkutan baru hanyalah melakukan percobaan Sehingga yang bersangkutan dilakukan tindakan pembinaan Baik berdiri dari pagi sampai sore Mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan lagi perbuatannya Dengan ada ditulis sepapan nama yang dilingkari lehernya Bahwa saya melakukan copet Kemudian yang bersangkutan juga melakukan pernyataan tertulis Kepada anggota pos pol yang dipimpin oleh pos pol Bahwa dia tidak akan melakukan lagi untuk tindakan dia tersebut Dan dia menyesal Selanjutnya, pelaku diarahkan untuk menandatangani surat perjanjian Di atas materai dengan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya Namun terlepas daripada itu Gerak-gerik AN akan tetap dalam pantauan anggota kepolisian Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian Palembang Maru TV mengabarkan Terima kasih